Terima kasih atas kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Sekali lagi Tuhan, kami tidak dapat balas segala apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami Oleh sebab itu kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, pujian, penyembahan kami Bahkan semua itu pun tidak dapat membalas Tuhan, kiranya hidup kami ini selalu menyenangkan Engkau Pakai terus kehidupan kami untuk terus memuliakan Tuhan di muka bumi ini Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah bagi namamu Tuhan Kami bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami Sampai pada detik ini kami masih dapat menikmati nafas hidup Itu semua karena kemurahan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Dan kami kembali Tuhan rindu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan oleh hambamu Tuhan, hamba berdoa pakailah hambamu yang sangat terbatas ini Biarlah firman Tuhan yang tersampaikan oleh hambamu Itu semua asalnya adalah dari Tuhan Hikmat, kekuatan, pengurapan daripada Allah Rokudus Menyertai hambamu Terima kasih Bapak yang baik Kami luaskan roh Allah bekerja di tempat ini Dan di dalam hati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online Rokudus juga bekerja di sana, bekerja di dalam hati mereka Terpujilah bagi namamu Tuhan, kami akan dengar kebenaran firmanmu Bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari semua kita sama-sama katakan Amin Puji Tuhan sekali lagi selamat malam bagi kita semua Saya sangat bersuka cita pada saat malam hari ini diberikan kesempatan Untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial Di malam imlek ini juga bersuka cita bersama-sama dengan seluruh jemaah Tuhan yang merayakan Dan pada saat malam hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Saya akan berbicara Mengenai satu tema firman Tuhan Yang ada relevansinya dengan tanggal 14 Februari Kita tahu juga bersama bahwa tanggal 14 Februari itu adalah hari kasih sayang Dan pada saat malam hari ini saya akan membawakan satu buah tema Yang berjudul belas kasih Tuhan Masih ada hubungannya juga dengan kasih sayang Belas kasih Tuhan Kita buka bersama-sama ayatnya Di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16 Sebab ia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati Ayat 16 Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang Tetapi kepada kemurahan hati Allah Boleh katakan amin dengan kebenaran firman Tuhan Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Belas kasih Kita akan berbicara tentang belas kasih Tuhan pada saat malam hari ini Nah belas kasih itu artinya adalah Satu perasaan yang timbul Di dalam hati atau di dalam diri manusia Karena perasaan Iba Tau ya perasaan Iba itu apa Kalau tidak tahu boleh dicari Di kamus besar Bahasa Indonesia online yang ada di Google Iba itu apa sih gitu ya Jadi dapat saya simpulkan bahwa belas kasih itu Lebih daripada simpati dan empati Kalau simpati kita hanya sekedar seperti Menyatakan kasih atau kita suka terhadap sesuatu Oh ya saya simpati kepada dia Saya hormat kepada dia sehingga saya simpati kepada orang tersebut Itu kalau simpati Kalau empati itu artinya adalah ketika kita turut merasakan apa yang orang lain rasakan Ya seperti mungkin orang lain sedang kesusahan Kemudian kita tahu rasanya kesusahan itu seperti apa Dan kita menempatkan diri kita seperti Seakan-akan kita juga yang sedang kesusahan Turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita Atau keluarga kita Atau kerabat kita dan lain sebagainya Tapi tanpa melakukan apa-apa Jika simpati dan empati itu adalah satu perasaan Yang mereka merasakan memang kasihan Mereka merasakan kasih Mereka merasakan apa yang dirasakan Tetapi tidak melakukan apa-apa Nah yang ingin saya bahas pada saat malam hari ini Yaitu belas kasih Belas kasih adalah gabungan dari simpati dan empati Namun levelnya lebih tinggi daripada kedua hal itu Karena kenapa belas kasih adalah ketika kita merasakan apa yang orang lain rasakan Ketika kita merasa kasihan kepada orang itu Ketika kita menaruh kasih atau belas kasih kepada orang itu Kemudian hal itu mendorong kita untuk melakukan dan berbuat sesuatu bagi orang tersebut Dengan kata lain ketika kita menaruh belas kasih terhadap seseorang Itu artinya kita akan mengambil satu tindakan untuk menolong orang itu Melepaskan dia dari mungkin kesusahan yang sedang dialami Oleh sebab itu saya katakan bahwa empati dan simpati itu adalah gabungan Ketika kedua hal itu digabungkan Itu adalah next level dan kemudian sampai kepada level yaitu belas kasih Yang memang merasa kasihan Yang memang ingin menolong dan melakukan sesuatu bagi orang yang Yang memang kita rasa oh dia kasihan Oh memang dia butuh pertolongan dan lain sebagainya Nah dan pada saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar Tentang bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada beberapa pihak Karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih Boleh katakan bersama-sama dengan saya belas kasih Belas kasih Nah belas kasihan yang Yesus miliki di dalam dirinya itu Dapat saya katakan belas kasih yang Yesus miliki di dalam dirinya Dan dinyatakan kepada kita orang-orang percaya Dan belas kasih Yesus itu mengenyangkan kita Sekali lagi belas kasih yang Yesus miliki di dalam dirinya Dan dia nyatakan di dalam kehidupan kita Maka belas kasih yang Yesus nyatakan itu mengenyangkan kita Memulihkan kehidupan kita Menyembuhkan sakit kita Menolong kita Bahkan belas kasih Yesus dicatat di dalam Alkitab Yang akan kita bahas bersama-sama pada saat malam hari ini Yaitu belas kasih yang Yesus miliki di dalam dirinya Kemudian dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya Belas kasih Yesus itu pun bahkan dapat membangkitkan orang mati Mari kita lihat bersama-sama yang pertama Tentang belas kasih Yesus itu Kita buka di dalam Matius 14 Ayatnya yang ke-14 Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya Maka perhatikan garis bawahi Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Boleh katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang belas kasih Yesus Yaitu bahwa belas kasih Yesus itu menyembuhkan Mari katakan bersama-sama dengan saya Menyembuhkan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit Dicatat di dalam Nats Alkitab yang telah kita baca Pada saat itu ada sekian banyak orang Yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi Dan berada Dan di antara orang-orang yang sedang mengikuti Yesus itu Ternyata terdapat banyak juga orang yang sakit di sana Dan mereka mengikuti Yesus Kemudian ketika Yesus mengetahui hal itu Timbulah belas kasihan di dalam hati Yesus Kepada orang-orang sakit yang sedang mengikuti Yesus Kepanapun Yesus pergi dan berada tersebut Lalu dikatakan di dalam ayat Alkitab bahwa Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan Dan Yesus menyembuhkan mereka Padahal judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang Namun sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang Yesus tertarik Yesus tergerak Hati Yesus tersentuh Tergerak oleh belas kasihan Untuk menyembuhkan mereka Untuk menyembuhkan mereka yang berbondong-bondong mengikuti Yesus Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Di pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12 Di sana dijelaskan perikopnya tentang Yohanes Pembaptis dibunuh Dan di ayat yang ke-12 Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis Mengambil mayatnya dan menguburkannya Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus Kemudian ada di ayat 13 Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri Dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mengikuti Yesus dan selanjutnya Yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat ini Bahwa di dalam ayat Alkitab yang telah kita baca Di sana dikatakan bahwa Ketika Yesus tahu Yohanes Pembaptis Mati dibunuh, meninggal dunia Kemudian pada saat itu Yesus ingin mengasingkan diri Yesus ingin mengasingkan diri Menyendiri ke tempat yang sunyi Kalau bahasa sekarangnya itu mungkin dipakai kata Yesus mungkin ingin meet time dulu Mungkin karena juga Yesus mengenal Yohanes Pembaptis dengan baik Yang juga Yohanes Pembaptis adalah Siapa yang membaptis Yesus Maka ketika ia mendengar Yohanes Pembaptis mati dibunuh Hal itu mungkin menimbulkan rasa duka Dan bukan mungkin, pasti menimbulkan rasa duka di hati Yesus Karena kerabatnya meninggal dunia Yang membuat Yesus rindu Dan mau untuk take me time for a while Mengambil waktu untuk dirinya sendiri Untuk sementara Tetapi di dalam waktu-waktu Dia ingin mengasingkan diri tersebut Dikatakan di atas perahu Itu berarti Yesus ada di perairan Orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ini Menyusul lewat jalan darat Tidak mau kehilangan Yesus Mereka mau Dimana Yesus berada Mereka juga harus ada disitu Karena mereka mau melihat pujisat Mereka mau diberi makan Mereka mau diberi pertolongan Dan Yesus harus mengorbankan me time-nya Untuk orang-orang ini Yesus harus mengorbankan waktunya Yang mungkin dia pengen gitu Mengasingkan diri dulu Sendiri dulu Gitu ya Mikir dulu Dan lain sebagainya Mungkin di dalam pelayanan pun Ada begitu banyak yang Yesus alami pada saat itu Dia ingin me time Tetapi Yesus mengorbankan me time-nya Dan kemudian hatinya ada Tergerak oleh belas kasihan Untuk terarah kepada orang tersebut Dan dia menyembuhkan mereka yang sakit pada saat itu Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Di dalam masa me time-nya Di dalam masa Yesus Sedang mengasingkan diri Tetapi ada banyak orang yang membutuhkan dia Pada saat itu Yesus mengambil satu tindakan Pada saat itu Yesus berkeputusan Untuk oke saya akan menolong mereka Ini yang saya katakan bahwa Belas kasihan itu Yang mendorong Yesus Untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang Yang membutuhkan pertolongan Dan menyembuhkan mereka Dan bagian yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua Bahwa belas kasih Yesus Itu menyembuhkan kita Apapun sakit yang sedang kita alami saat ini Jemaah Tuhan yang mungkin menyaksikan dari rumah sakit Yang sedang dirawat Atau mungkin yang dari rumah sedang sakit Terkapar, lemah dan tiada berdaya Pastikan malam hari ini juga di dalam hatimu Bahwa belas kasihan Tuhan akan dinyatakan Di dalam kehidupan Jemaah Tuhan Dan kita akan disembuhkan Dengan kuasa darah Yesus yang setuju Boleh katakan amin Markus 1 ayat 41 Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan Lalu ia mengulurkan tangannya Menjama orang itu dan berkata kepadanya Aku mau Jadilah engkau Tahir Sekali lagi Belas kasih Yesus itu Menyembuhkan segala sakit-penyakit Puji Tuhan Lalu yang kedua Yang akan saya sampaikan bagi kita saat ini Yaitu di dalam Markus pasalnya yang ke-8 Ayat 2 mulai Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar Mereka akan rebah di jalan Sebab ada yang datang dari jauh Hal yang kedua Yang rindu saya sampaikan mengenai belas kasih Yesus Yaitu adalah belas kasih Yesus itu Mengenyangkan Boleh katakan bersama-sama dengan saya Mengenyangkan Bapak ibu saudara sudah makan Saya belum Masih lapar Ada satu kepuasan ketika kita sedang lapar-laparnya Kemudian kita makan dan menjadi kenyang Itu puas jasmani Itu memang benar-benar puas secara jasmani Dan dikatakan di dalam ayat ini bahwa Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Orang-orang itu Yang banyak berbonong-bonong mengikuti Yesus Sudah tiga hari mereka mengikuti Yesus Dan mereka tidak mempunyai makanan Kita tidak usah tunggu tiga hari Di sini amba-mba Tuhan yang telah lulus dari sekolah Alkitab Sudah pernah puasa tiga hari tiga malam Itu laparnya Minta ampun Bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Nah Dan yang terjadi juga kepada orang-orang pada saat itu Mereka sudah tiga hari dan tidak mempunyai makanan Kita baru tidak makan siang saja Sudah sakit mah saya ya Jadi harus makan Terus saya kadang-kadang makan sore Ada lima paling tahu saya minta Dimasakin Makanan yang tidak sehat itu Biasanya setiap sore ya Del Nah Karena lapar dan pengen makan Karena memang lapar itu harus dipuaskan Laper itu harus dikenyangkan Dan hal yang kedua yang rindu saya sampaikan kepada kita Bahwa belas kasih Yesus itu mengenyangkan Di dalam hal ini Adalah Yesus mengenyangkan secara jasmani Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan bagi kita semua Adalah Yesus terlalu peduli Boleh katakan samping kiri kanan Yesus terlalu peduli Yesus terlalu peduli Jemaah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Sedetail itu Yesus memperhatikan Orang-orang ini Orang-orang yang saya katakan Yesus Bahkan tidak kenal mereka Ada empat ribu orang disini Sekarang judul perikopnya Yesus memberi makan empat ribu orang Yesus tidak mengenal mereka Yesus mungkin tidak tahu nama mereka siapa Tetapi mereka hanya mengikuti Yesus Tetapi Perhatian Yesus sedetail itu bagi mereka Tiga hari mereka tidak memiliki makanan Kalau mereka saya suruh pulang Mereka bisa pingsan jatuh di tengah jalan Karena tidak punya tenaga Karena belum makan Jemaah Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Pertanyaan saya pada saat malam hari ini Apakah Jemaah Tuhan masih ragu Tentang apa yang harus dimakan esok hari Apakah Jemaah Tuhan masih ragu Tentang apa yang harus kita pakai besok Apakah Jemaah Tuhan masih ragu Apakah Imlek mau pakai baju baru atau enggak Mari taruh di dalam hati kita bahwa Yesus dan belas kasihnya itu Mengenyangkan saya dan Bapak Ibu Saudara Burung pipit saja Tuhan pelihara Elia waktu itu Tuhan pelihara dengan mengirim Burung gagak memberi makan bagi Elia Itu luar biasa penyertaan Tuhan Luar biasa kepedulian Tuhan Dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Orang-orang yang percaya yang setuju boleh katakan amin Oleh sebab itu saya mau katakan pada saat malam hari ini Jangan terlalu takut Jangan terlalu khawatir Karena Tuhan pasti mengenyangkan kehidupan kita Amin Amin Jalannya adalah minta belas kasihan daripada Tuhan Minta mohon belas kasihan daripada Tuhan Tuhan Nyatakanlah belas kasihmu di dalam kehidupan kami Kami percaya bahwa apapun juga yang kami butuhkan Kalau perut saja Tuhan kenyangkan Saya percaya hal-hal lain pun Akan Tuhan beri Akan Tuhan beri Akan Tuhan berkati di dalam kehidupan kita Karena kita adalah orang-orang yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan Nah puji Tuhan Lalu yang ketiga tentang belas kasihan Tuhan yang rindu akan saya sampaikan bagi kita semua Di dalam lukas 7 ayatnya yang ke-13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu Garis bawahi Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lalu ia berkata kepadanya jangan menangis Kita baca saja ayat 14 Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya Dan sedang para pengusung berhenti Ia berkata hai anak muda Aku berkata kepadamu bangkitlah Pada saat itu Adalah seorang janda Yang memiliki anak tunggal Dan kemudian anak tunggalnya ini meninggal dunia Dan kemudian janda ini tidak memiliki siapa-siapa lagi Ketika Yesus sedang mampir di kotanya Lewat Dia menghampiri Yesus Dan menangis kepada Yesus Dan memohon belas kasihan Yesus kepada Anaknya yang sedang diusung gitu ya Mungkin di atas peti atau dan lain sebagainya Dan singkat cerita Atas dasar belas kasihan Yesus yang besar Kepada janda tersebut Yesus membangkitkan Anak dari janda tersebut Yang di perikopnya disebut anak muda Di Nain Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan Ketika melihat seorang janda ini Sehingga Lebih daripada simpati dan empati Tetapi Yesus sedang berbelas kasihan Kepada janda ini Maka Yesus menolong janda ini Berbuat sesuatu bagi janda ini Yaitu membangkitkan anak dari janda ini Sekali lagi Belas kasihan yang Yesus miliki Itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil Menjadi tidak mustahil Yang setuju boleh katakan amin Belas kasihan yang Yesus miliki Ketika dinyatakan di dalam kehidupan kita Itu dapat menerobos kemustahilan Belas kasihan yang Yesus miliki Yang terlalu besar di dalam hatinya Ketika dinyatakan di dalam kehidupan saya Dan Bapak Ibu Saudara Maka belas kasihan itu Akan mendatangkan hal-hal yang Bahkan tidak kita pikirkan sebelumnya Ayat firman Tuhan yang lain berkata Apa yang tidak pernah kita lihat dan kita bayangkan Yang tidak pernah kita dengar Yang tidak pernah timbul dari hati kita Itu yang Tuhan sediakan Bagi kita yang terus percaya kepada Tuhan Itu atas dasar apa? Atas dasar belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita Di dalam ayat pokok yang telah kita baca Yesus berkata kepada Musa Aku pilih kepada siapa aku akan menyatakan belas kasihan Aku pilih kepada siapa aku akan bermurah hati Itu bukan hasil usaha kita Tetapi oleh kemurahan hati Tuhan Oleh sebab itu kuncinya sekali lagi saya katakan Bahwa senangkan Tuhan Muliakan Tuhan Jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan Hidup selalu berada di dalam jalan-jalannya Tuhan Maka ketika kita memohon belas kasihan yang daripada Tuhan Saya terlalu percaya Tuhan pasti nyatakan Sekali lagi seturut dengan waktu Tuhan Bukan dengan waktu kita Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Bahkan orang mati pun dibangkitkan kok Gak usah disembuhin Gak usah perut kita ini mau kenyang atau enggak setiap harinya Orang yang sudah tidak bernyawa Yang mustahil Tuhan ubah menjadi tidak mustahil Tuhan bangkitkan Karena belas kasihan yang besar di dalam kehidupan kita semua Lalu kita buka lagi ayatnya di dalam Yohana 11 ayat 33 Saya baca bagi kita semua Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi Yang datang bersama-sama dia Maka mashgullah Hatinya Ia sangat terharu dan berkata Dimanakah dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan Marilah dan lihatlah Lalu ayat 38 Maka mashgullah Pula hati Yesus Lalu ia pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah gua Yang ditutup dengan Batu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Saya ingin kita memperhatikan Satu kata disana Yaitu kata mashgul Yaitu harusnya mashgul Lahnya itu hanya imbuhan kata Mashgul Yang artinya adalah belas kasihan Ketika Yesus melihat Maria menangis Karena saudaranya Lazarus Yang mati juga Meninggal dunia pada saat itu Karena sakit Kita tahu ceritanya Sebelumnya Lazarus telah sakit Dan telah diberitahukan kepada Yesus Tapi Yesus tidak langsung datang Ketempat dimana Maria Lazarus dan Martha berada Artinya Yesus mengizinkan itu terjadi ya Dan kemudian ketika sudah Mati si Lazarus Barulah Yesus datang Dan pada saat itu ketika Maria sedang Duduk di bawah kaki Yesus ya Di ayat yang ke 3-2 Setibanya Maria di tempat Yesus berada Dan melihat dia Yesus Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan berkata kepadanya Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Jadi ketika Yesus melihat Maria Tersungkur Sambil menangis Saya gak bisa bayangkan Gimana menangisnya Maria Sehingga membuat Yesus mashgul Saya gak bisa bayangin Bagaimana Maria Merengek kepada Tuhan Sehingga membuat hati Yesus Tersentuh Terenyuh Karena Maria Dan kemudian Yesus Sekali lagi Lebih daripada simpati dan empati Yang tidak melakukan apa-apa Tetapi ini adalah belas kasihan Maka Yesus berbuat Bagi Maria Dikatakan Maria Martha tidak datang Maria yang menangis Tersungkur di bawah kaki Yesus Dan hal itu membuat hati Yesus Sungguh sangat tersentuh Sungguh sangat tergerak Oleh belas kasihan Untuk membangkitkan Saudara dari Maria Yang adalah Lazarus Pada saat itu Dua kali Di dalam ayat yang telah kita baca Bahwa Maka mashgulah hati Yesus Terlalu jelas ketika ada pengulangan Di sana Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Dua kali dikatakan Bahwa Yesus tergerak Oleh belas kasihan Atas Tangisan Maria Pada saat itu Nah Maria menangis kepada Yesus Oleh karena kematian Lazarus Dan Tadi telah saya katakan Bahwa tangisan Maria itu Yang membuat Yesus Sangat Ternyuh Ternyuh Bahkan tersentuh Sehingga Yesus membangkitkan Lazarus Sekali lagi Mari katakan bersama-sama dengan saya Belas kasihan Yesus itu Membangkitkan Tidak ada suaranya Belas kasihan Yesus itu apa Jemaat Tuhan Membangkitkan Di dalam Yang hal ketiga Yang telah kita pelajari Bahwa belas kasihan Yesus Membangkitkan orang mati Tetapi rindu Untuk saya juga Sampaikan bagi kita saat ini Bahwa Mungkin Saat-saat ini Rohani kita sedang mati Dalam pengiringan kita Kepada Tuhan Saya berdoa Agar supaya Jemaat Tuhan Tersadar Dan kembali datang Kepada Tuhan Memohon belas kasihan Tuhan Agar Tuhan Kembali Bangkitkan Semangat kita Di dalam Tuhan Bangkitkan Rohani kita Untuk kita terus Setia di dalam Tuhan Untuk kita terus Mencari Tuhan Agar supaya Pada saat nanti Waktunya tiba Tuhan datang Kita akan menerima Sorga yang kekal Bersama-sama dengan Tuhan Karena kita adalah Dari hari ke sehari Adalah orang-orang percaya Yang rohani kita Terus bertumbuh Terus bertumbuh Tetap teguh Tetap setia Di dalam Tuhan Sebagaimana Belas kasihan Yesus Membangkitkan Lazarus yang mati Dan Anak muda dinain Yang mati Seperti itu juga Belas kasihan Yesus Yang sangat besar Akan bekerja Di dalam kehidupan kita Dan terus Membangun Membangkitkan Rohani kita Sehingga kita Semakin kuat Di dalam Tuhan Semakin kuat Di dalam Tuhan Bahkan disini ada Hamba-hamba Tuhan Kita semakin giat Melayani Tuhan Karena itulah yang Tuhan Inginkan dari dalam Kehidupan kita Kesimpulan bagi kita Pada saat malam hari ini Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Sesuai dengan ayat pokok Yang telah kita baca Roma 9 Ayat 16 Disana dikatakan bahwa Belas kasih Tuhan Itu bukan bergantung Kepada kehendak kita Bukan bergantung Kepada usaha Dan kehendak manusia Namun belas kasihan Yesus Itu berdasarkan Kemurahan hati Allah Oleh sebab itu Jika saya dan Bapak Ibu Saudara Ingin Mengalami Belas kasihan Tuhan Maka Lakukanlah Apa yang menjadi Kesenangan Tuhan Jika kita ingin Mengalami Belas kasihan Tuhan Dinyatakan atas Kehidupan kita Jika kita mau Dikenyangkan Kita mau disembuhkan Kita mau ditolong Kita mau diberkati Oleh Tuhan Kita mau keluarga kita Dipulihkan oleh Tuhan Maka lakukanlah Apa yang menjadi Bagian kita Yaitu Menyenangkan Tuhan Di sepanjang umur Kehidupan kita Saya gak perlu jelasin Halal apa saja Yang dapat menyenangkan Hati Tuhan Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara Dan hamba-mba Tuhan Telah mengerti Termasuk salah satunya Apa yang kita dengar Firman Tuhan Yang kita terima Firman Tuhan Yang kita baca Harus kita lakukan Perintah Tuhan Yang disampaikan kepada kita Harus kita laksanakan Itu tandanya Kita sedang menyenangkan Hati Tuhan Dan ketika Hati Tuhan Disenangkan Simple aja Ketika kita senang Kepada orang Orang itu minta apa Kita kasih gak Temen kita Mungkin sahabat kita Yang memang Dari dulu sama kita Kalau dia minta bantuan Dia mungkin minta Eh baju lo buat gue dong Itu bisa aja kan Eh tasnya bagus Buat aku dong Itu karena kita senang Kepada dia Kita bisa kasih Saya gak beri Perumpamaan tentang Mungkin anak kita Kalau anak kita Pasti kita beri Kalau saudara kita Pasti kita beri Tetapi dari Pelajaran Tiga pelajaran Yang telah kita baca ini Yesus Bukan Mengenyangkan Orang-orang yang dia kenal Yesus bukan Menyembuhkan Orang-orang yang dia kenal Tetapi dia Membangkitkan Lasarus Dia kenal Keluarga ini Dan akan saya pastikan Bahwa Kalaupun Yesus Sanggup melakukan hal itu Kepada orang-orang yang Yesus tidak kenal Maka Yesus Sanggup melakukan hal-hal itu Kepada saya dan Bapak ibu saudara Kita dikenal oleh Tuhan Kita kenal Tuhan Kita adalah milik Kristus Kita hidup Di dalam Kristus Maka tidak terlalu sulit Bagi Tuhan Untuk menyatakan Belas kasihnya Di dalam kehidupan kita Tetapi sekali lagi Lakukan apa yang menjadi Bagian kita Yaitu Senangkan Tuhan Lewat kelakuan-kelakuan kita Lewat perbuatan-perbuatan kita Yang memuliakan Dan membesarkan Tuhan Ketika Tuhan senang Maka Tuhan tidak akan Menunggu-nunggu Untuk menolong Memulihkan Memberkati Mengenyangkan kita Menyembuhkan kita Bahkan membangkitkan Kehidupan kita Kehidupan rohani kita Di dalam Tuhan Sekali lagi Lakukan bagian kita Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Saya tutup dengan satu Perumpamaan tentang anak yang hilang Di dalam Lukas 15 Ayat yang ke-20 Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada Bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul Dan mencium dia Ayat 21 Kata anak itu kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap Sorga dan terhadap Bapak Aku tidak layak Lagi disebutkan Anak Bapak Perikop ini bercerita tentang Kisah seorang Bapak Dan anak yang terhilang Kita tahu cerita ini Anaknya pergi dari rumah Bapak Menghabiskan harta Bapaknya Hidup berfoya-foya di luar rumah Bapak Dan itu menyakiti hati Bapaknya Tetapi pada saat anak itu Tersadar Dan kemudian dia Mengambil keputusan untuk kembali Ketika dia kembali Dan Bapaknya ini selalu menunggu Kita tahu Bapaknya selalu menunggu Kepulangan dari anak yang hilang ini Dan yang menarik di sana Ketika anak itu lagi jalan ke arah rumah Bapaknya tidak menunggu Oh iya sana-sana dia lagi ke sini Tidak Bapaknya yang menunggu di rumah Anak yang hilang Yang berdosa ini Bahkan anak itu pun ngaku Saya berdosa Saya tidak layak disebut anak Bapak Tapi dari jauh Bapaknya lihat Dari jauh Bapaknya lari Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan Untuk kembali merangkul anak yang hilang ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Ini adalah perumpaan tentang Bagaimana kasih Bapak di surga yang besar kepada kita Bagaimana kasih Yesus yang besar juga kepada kita Kita sering terhilang Tetapi Yesus selalu menunggu dan menunggu kita Untuk datang kepada dia Untuk Yesus dapat menyatakan belas kasihannya Pengampunannya di dalam kehidupan kita Untuk kita kembali dirangkul Untuk kita kembali dipeluk Untuk kita dapat kembali tinggal di dalam rumah Bapak Dan tidak lari kemana-mana lagi Perhatikan Dan ini menarik Mau belas kasihan Tuhan itu sungguh Sangat 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 besar di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara Oleh sebab itu mari Datang kepada Tuhan Dengan segala kerendahan hati Saya katakan di dalam ayat 21 Begitu anak yang hilang ini datang Dan mengaku Bapak aku berdosa Kepada surga dan kepada Bapak Dan aku tidak layak Itu adalah bentuk dari Kerendahan hati Daripada anak yang hilang ini Untuk mengakui bahwa Bahwa dia salah Untuk mengakui bahwa memang Memang saya yang salah Memang saya yang berdosa Memang saya yang tidak layak Oleh sebab itu Nyatakanlah belas kasihmu Tuhan Kepadaku Jika kita datang dengan segala kerendahan hati Kepada Tuhan Memohon Tuhan Nyatakanlah belas kasihanmu Atas pekerjaanku Nyatakanlah belas kasihan Tuhan Atas pelayanan kami Nyatakanlah belas kasihan Tuhan Kepada suamiku Kepada anak-anakku Kepada istriku Mungkin ada yang masih studi pendidikan disini Nyatakan belas kasihan Tuhan Di dalam pendidikan kami Tuhan Datang berdoa kepada Tuhan Singkirkan segala kesombongan Singkirkan segala keangkuhan Tetapi datang dengan penuh kerendahan hati Maka saya percaya Belas kasihan Tuhan Akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua Amen Puji Tuhan Lebih daripada belas kasihan telah kita bahas Ketiga belas kasihan pada saat ini Belas kasihan Tuhan juga yang besar adalah Ketika Yesus mati di atas kayu salib Itu karena Yesus mengasihi kita semua Dia bahkan tidak hanya mengenyangkan kita Tidak hanya membangkitkan orang mati Tidak hanya menyembuhkan orang-orang sakit Tetapi Yesus mengorbankan dirinya Untuk mati sebagai korban di atas kayu salib Karena Yesus sangat mengasihi kita semua Karena belas kasihan Yesus besar di dalam kehidupan kita semua Puji Tuhan Demikian firman Tuhan yang singkat yang dapat saya sampaikan pada saat malam hari ini Saya berdoa Kiranya roh kudus yang akan bekerja Di dalam dan melalui kehidupan kita Dan kemudian kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan Dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan Ia-i-apipan te-kosta heran lah Ia-i-apipan te-kosta heran lah Sub indo by broth3rmax